Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Fatkul Korib dalam perkuliahan tentang jurnalistik pada program studi ilmu komunikasi Universitas Tribwana Tunggadewi. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan bagaimana mencari ide dalam menulis berita dan kemudian bagaimana step-step kunci-kunci dalam menulis berita. Teman-teman bisa lihat lagi di video-video yang sebelumnya. Nah, kali ini agar pemahaman kita lebih sempurna, saya akan mempraktekan cara kepenulisan berita yang sederhana sehingga teman-teman bisa mengikuti dimanapun teman-teman berada. Karena kemarin di perkuliahan teman-teman sempat bilang bahwa enak yang ada di Malang karena langsung bisa bimbingan, sementara teman-teman yang di kampung kesulitan. Enak di Malang karena beritanya banyak, sementara di kampung enggak ada. Nah, saya ingin memberikan pemahaman ke teman-teman bahwa tidak ada pembedaan. Kalian mau di Malang atau di kampung, kalau kalian rajin ya pasti bisa menulis berita. Nah, kemarin teorinya saya kira sudah ya, meskipun enggak teori-teori amat sih. Maksudnya cara praktis itu sudah. Cara praktis tapi teoritis sudah. Nah, sekarang ini praktis betulan. Saya akan praktekan bagaimana cara wartawan di lapangan menulis berita dengan cara yang gampang, sederhana dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Untungnya saya pernah jadi wartawan sehingga saya berharap ketika saya menulis berita di lapangan, waktu itu bisa saya praktekan sekarang sehingga teman-teman bisa melihat mereka-reka ulang bagaimana sih seorang wartawan bekerja. Karena wartawan ketika menulis berita di lapangan itu hitungannya menit. Jadi apalagi media online. Media online itu kejadiannya ada sekarang, maka beritanya harus terbit sekarang juga. Seminar misalkan teman-teman mahasiswa seringkali mengadakan seminar, workshop, latihan, di kelatnya masih ada, orang masih pidato, sambutan, itu beritanya sudah naik. Jadi harus secepat itu untuk media online. Meskipun banyak sekali media online lain yang juga boleh bersantai-santai, tapi banyak media online yang sudah harus secepat itu. Nah, mari kita praktikum ya. Yang perlu teman-teman ingat lagi bahwa sifat berita itu kan memberikan informasi. Jadi teman-teman ingat bahwa salah satu fungsi media, ini di mata kuliah komunikasi masa, bahwa media itu berfungsi salah satunya sebagai sumber informasi. Dia menginformasikan, memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, jika berita itu ditulis, maka berita itu harus memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada pembaca. Atau kalau berita TV, maka kepada penonton. Berita radio berarti kepada audiens. Nah, bagaimana untuk mengukur bahwa berita itu informatif, kita bisa menggunakan salah satu rumus menulis berita, yaitu 5W1H. Nah, 5W1H ini kita katakan sebagai sebuah berita yang lengkap. Jadi, ketika kalian mau menginformasikan sesuatu, kejadian, peristiwa, apapun itu kepada teman, kepada orang, kepada masyarakat, maka pasti akan meliputi 5W1H. Rumus umum berita pasti 5W1H. Jadi, ini adalah rumus yang gimana-mana teman-teman bisa melihat bahwa berita 5W1H. Kenapa sih berita harus 5W1H? Ya, karena informatif bahwa berita itu harus menginformasikan selengkap-lengkapnya, dan tidak ada yang lebih lengkap dibanding menjawab 6 pertanyaan ini, 5W plus 1H. Sehingga kalau teman-teman bisa merangkum semua 5W1H ini, maka berita teman-teman sudah lengkap. Ini hard news ya. Nanti kalau untuk soft news yang sampai ke features, kemudian nyampe ke indep reporting maupun investigative reporting, ada pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, sekarang ini kita hard news terlebih dahulu. Hard news sama dengan spot news sama dengan strike news. Jadi, teman-teman biar enggak bingung nanti kalau ada materi lain yang mengatakan spot news, kemudian dosen lain mengatakan strike news, itu sama. Hard news semua ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman kalau sudah tahu 5W1H, saya tulis sekalian di sini ya. 5W1H yang pertama adalah what, who, where, when, why, dan how. Saya yakin teman-teman sudah hafal, tapi ini untuk memudahkan saja sehingga kita tulis di sini. Hari ini saya akan mempraktekan kepenulisan beritanya itu terutama pada judul dan lead ya. Karena judul dan lead itu biasanya menjadi momok yang paling menyulitkan oleh mahasiswa. Bahkan oleh wartawan ketika di lapangan. Memikirkan judul itu mumet, bingung. Aduh, apa sih judulnya yang enak ini semacam itu. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana teknik membuat judul, membuat lead yang gampang sekali, yang sederhana. Jadi, teman-teman sudah tahu what, who, where, when, why, how. Nah, mari kita bikin satu persatu ya. What, misalnya, what-nya ini adalah, apa ya, sekarang ini, kemarin misalnya soal demonstrasi ya. Demonstrasi, what-nya demonstrasi mahasiswa terkait Omnibus Law. Kemudian, who-nya, who-nya adalah mahasiswa, mahasiswa gitu aja ya. Nanti kita poles lagi, kemudian where, demonya di Balai Kota, depan misalnya kantor, DPRD, Kota Malang. Kemudian, when, kita bikin hari, hari Senin misalnya, hari ini hari Senin. Hari Senin, tanggal, misalnya, 5 November 2020. Oke, pagi, siang, sore. Pagi misalnya ya. Oke, kita sudah dapat word-word-nya, kurang satu word ya, kurang satu way, yaitu why. Di sini panas sekali. Why, mengapa mereka demo? Karena mereka ingin agar pemerintah, pemerintah pusat ya, menerbitkan, menerbitkan terpu. Atau mereka ingin agar Omnibus Law dibatalkan, tidak jadi disahkan. Oke, kita bikin how, yaitu bagaimana. Oke. Mahasiswa datang dari berbagai kampus di Kota Malang. Kemudian, mereka berjalan dari Stadion Gajayana menuju ke kantor DPRD Kota Malang. Oke, ini adalah 5W 1H. Kita sudah punya 5W 1H, teman-teman bisa diperhatikan, nanti bisa di, ini ya, bisa dicepatkan, bisa di mundurkan sesuai dengan kebutuhan. Ini sudah selesai. Nah, mari kita bikin judul. Ini teman-teman perhatikan. Judul, rumus yang paling sederhana, itu terdiri dari who plus what. Kalau judul, selain who plus what, teman-teman juga kalau bikin judul bisa juga why, kemudian who, what. Ini rumus yang, saya enggak tahu teman-teman bisa mencari di buku mana, tapi ini rumus yang biasanya saya ajarkan kepada teman-teman mahasiswa yang sedang belajar nulis berita. Terutama teman-teman yang bergabung dalam lembaga pers mahasiswa ya. Oke, kemudian rumus dari lead. Rumus dari lead juga mirip. Jadi what, tapi ditambah where, tambah when. Begini, tapi kemudian bisa juga lead ini rumusnya adalah tambah why. Oke, jadi 4W, 5W. Kalau judul 2W, ada yang 3W. Bagaimana kalau how, boleh, tapi nanti, belajarnya nanti. Sekarang kita belajar WW-an dulu. Jadi ini teman-teman diperhatikan betul bahwa judul dan lead itu yang paling pokok adalah who dan what. Siapa yang melakukan apa, itu paling penting. Siapa melakukan apa, kemudian banyak sekali yang kemudian berita itu juga memunculkan why, penyebabnya, mengapa, di awal. Makanya judul, kemudian lead, ada why-nya. Tapi di lead, ketambahan dengan where, ketambahan dengan when. Gitu teman-teman ya. Sekarang rumus sudah kita dapatkan, kemudian peristiwanya sudah ada, maka kemudian kita tinggal membuat judul. Ini tidak bisa urut kecil teman-teman. Semoga tidak terganggu. Jadi judulnya, teman-teman kita bisa melihat who, yaitu mahasiswa. What-nya demo. Jadi rumus ini bisa kita pertukarkan, bisa juga kita, jadi fleksibel ya. Jadi kalau yang di sini, maka sangat mungkin bahwa kita akan memasukkan unsur where di dalam judul. Jadi pasti judulnya akan begini. Mahasiswa enggak mungkin satu ya, kalau demo ya, kita bikin menjadi ribuan mahasiswa demo... Demo... Dem... Mons... Oh, enggak bagus. Ribuan mahasiswa, demo, kantor, DPRD, Kota Malang. Nah, ini sudah jadi. Jadi ini adalah who, ini adalah what, ini adalah where. Kenapa enggak sesuai judul itu tadi? Kenapa enggak sesuai dengan rumusan ini? Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa... Rumusan ini sangat fleksibel, tergantung teman-teman menyusunnya yang penting yang mana. Kalau tanpa ini, akan menjadi janggal. Ribuan mahasiswa, demo. Tapi bisa juga seringkali begini. Hari ini ribuan mahasiswa demonstrasi omnibus law. Nah, jadi akhirnya macem-macem bentuk yang bisa kita gunakan dalam judul. Tapi intinya, saya akan kembali di tadi, yaitu rumusan who dan what. Ribuan mahasiswa, demo, kantor, DPRD, Kota Malang. Nah, ini rumusnya. Kemudian judul berikutnya, kalau menggunakan why. Ada why-nya di depan, ada why di depan who dan what. Kita bisa mengapa? Yaitu karena mereka tidak sepakat dengan omnibus law. Ingin dibatalkan dan sebagainya. Maka intinya adalah mereka menolak. Maka beritanya adalah tolak omnibus law ribuan mahasiswa, demo, DPRD, Kota Malang. Nah, ini adalah paduan yang asik sekali antara who, what dan why, who, kemudian what. Ini judul. Teman-teman bisa melihat judul-judul semacam ini ada di ribuan media masa, baik online maupun cetak. Dan ini boleh teman-teman tiru. Kalau kita mau bikin di dalam kampus, biasanya kan kita ada seminar. Kalau di unitri karena nasionalis, biasanya seminarnya seminar kebangsaan. Nah, maka teman-teman bisa, misalkan buat judul. Jadi ada seminar, kemudian temanya adalah seminar kebangsaan yang mengadakan adalah mahasiswa. Mahasiswa mana? Mahasiswa unitri. Maka langsung saja judulnya. Mahasiswa unitri gelar seminar kebangsaan. Jadi, gitu ya. Kalau pakai, kalau ini murni, ini ya, murni who dan what ya. Who dan what. Mahasiswa unitri gelar seminar kebangsaan. Who siapa? Mahasiswa unitri. What-nya apa? Gelar seminar kebangsaan. Kemudian kalau kita tambahin why. Seminar kebangsaan biasanya. Kalau kebangsaan itu berarti semacam nasionalisme ya. Tadi yang saya sampaikan. Jadi, misalnya kita bikin why. Sep ini. Why. Nah, maka kemudian why-nya kita taruh depan. Kuatkan nasionalisme. Kemudian, mahasiswa unitri gelar seminar kebangsaan. Nah, ini bisa menjadi judul yang perfect. Judul yang baik untuk dalam berita teman-teman nanti. Sudah ya, aman ya untuk judul ya. Tinggal nanti diolah. Tinggal nanti teman-teman mengolah untuk word-nya apa, who-nya siapa. Sehingga teman-teman bisa membuat langsung judulnya kayak gimana. Mari kita bikin lead. Oke, kita bikin lead. Lead yang pertama kita tentang ini ya, tolak Om Nibus Law. Langsung aja. Ribuan mahasiswa, tadi rumus di atas bahwa lead rumusnya adalah who, what, where, when atau why, who, what, where, when. Oke. Kita who, what, where, when dulu. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas. Nah, ini pengembangan aja ya, pengembangan. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar demonstrasi di kantor DPRD Kota Malang hari Senin. Penulisan tanggal bisa bermacam-macam tergantung dari medianya. Tapi biasanya kita akan pakai misalnya 5 November 2020 pagi, siang, atau sore. Ataupun Senin aja gak apa-apa. Nah, ini sudah jadi lead. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar demonstrasi di kantor DPRD Kota Malang. Gitu. Jadi lead. Kok pendek lead-nya? Tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhannya untuk media online biasanya pendek-pendek. Ini bisa dilanjutkan. Tapi bisa juga kita pakai lead-nya. Misalnya. Jadi kita tambah why. Jadi tadi rumusnya yang kedua setelah who, what, where, when kita ada why. Why itu boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang. Umum. Sembarang. Nah, ini kita bisa kasih why. Misalkan di sini. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar demonstrasi di kantor DPRD Kota Malang Senin pagi. Mereka menyatakan penolakan terhadap omnibus lau. Sudah jadi pelit. Atau kalau teman-teman mau versi lain misalkan begini. Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi demonstrasi menolak omnibus lau di sama kayak begini. Jadi ini hanyalah versi versi lain. Jadi teman-teman tidak boleh kaku dalam menulis berita baik judul maupun lit. Bisa dibolak-balik macam-macam. Jadi terserah teman-teman mau memulai dari mana. Biasanya lit itu judul sama lit itu dimulai dari sesuatu yang paling penting. Jadi menurut teman-teman menganggap yang paling penting mana. Tapi rumus yang saya sampaikan tadi adalah rumus umum dalam penulisan berita. Jadi pakai ini saja tidak masalah. Aman. Bagaimana kalau kegiatan seminar tadi, seminar kebangsaan. Jadi mahasiswa unitri tadi judulnya judulnya adalah mahasiswa unitri gelar seminar kebangsaan. Dalam rangka untuk menguatkan nasionalisme. Maka kita bisa bikin untuk litnya. Mahasiswa Universitas Tribwana Tunggadewi mengelar seminar kebangsaan pada Senin pada Senin 5 November. Mahasiswa unitri Tunggadewi mengelar seminar kebangsaan pada Senin 5 September. Seminar tersebut bertujuan untuk menguatkan nasionalisme pada generasi milenial yang semakin muda. Karena jadilah sebuah lead dari berita. Ini boleh teman-teman balik, misalkan Y-nya terlebih dahulu guna menguatkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda mahasiswa Universitas Tribwana Tunggadewi mengelar seminar kebangsaan dengan tajuk. Tajuk ini biasanya tema. Tema Demi Indonesia Aku Relah Berkorban pada Senin Oke. Ini bisa menjadi pilihan lead. Guna menguatkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda mahasiswa Universitas Tribwana Tunggadewi dalam kurung mengelar seminar kebangsaan dengan tajuk Demi Indonesia Aku Relah Berkorban pada Senin 11 Mei. Oke. Di balik terserah. Itu teman-teman untuk pembuatan judul dan lead. Saya anggap ini mudah sekali yang saya paparkan ke teman-teman juga sangat mudah sekali. Tinggal nanti saya akan membuat kelanjutan dari video ini di bawahnya sehingga teman-teman bisa menulis berita dengan lebih sempurna. Tapi untuk sekarang ini yang penting teman-teman bisa belajar bagaimana cara menulis judul berita dan kemudian membuat lead. Kenapa hanya judul dan lead? Karena ini yang biasanya paling susah dilakukan oleh mahasiswa. Yang saya bilang tadi juga bahkan oleh teman-teman wartawan yang berada di lapangan. Itu kadang kesulitan. nanti akan saya jelaskan sebenarnya jadi pilihan berita untuk judul maupun lead itu ada judul dan lead yang kita memang pada acaranya tapi ada juga yang pada substansinya. Nah ini adalah contoh judul dan lead yang kita fokuskan kepada acaranya. Kita fokuskan pada kegiatan bukan pada substansi. nanti saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat judul dan lead substantif. Jadi yang ditonjolkan adalah isinya bukan kegiatannya. Kalau ini kan kegiatan mahasiswa unit 3 menggelar seminar kegiatan kan? Kemudian yang atas tadi ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi kegiatan kan? Sehingga ada banyak sekali cara membuat judul dan lead yang teman-teman harus pahami lagi adalah pembuatan judul dan lead itu fleksibel. tergantung kebutuhan tergantung siapa yang memberitahu tergantung siapa yang mengajar dan saya berharap yang saya ajarkan pada malam hari ini bisa memberikan wawasan baru kepada teman-teman silahkan diulang-ulang demikian dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa. selamat menikmati